Intro Kehadiran teman bus Banjarmasin atau Transbanjarbakula di Kalimantan Selatan cukup menjadi perhatian masyarakat. Moda transportasi publik ini cukup digandrungi masyarakat Kalimantan Selatan dengan berbagai kemudahan layanan, armada yang nyaman dan bersih serta tarif yang minim. Untuk penumpang teman bus Banjarmasin atau Transbanjarbakula dikenakan tarif sebesar 4.300 rupiah. Untuk pembayaran sendiri masyarakat dimudahkan dengan hadirnya sistem pembayaran cashless yakni penumpang bisa membayar menggunakan kartu non-tunai. Untuk pembayaran ada dua sudah, ada QRIS sama yang pakai TLB Money. Memang seharusnya mulai awal sudah diwajibkan, gak boleh memakai uang cash karena kita kan sistemnya cashless. Dengan sistem pembayaran menggunakan kartu non-tunai ini, penumpang mengaku sangat dimudahkan. Apalagi saldo kartu bisa dilakukan isi ulang meski diakuinya terkadang ada sedikit gangguan. Kita kan kebetulan pakai aplikasi dana, nah kebetulan tinggal isi saldo aja, terus tinggal di-scan. Mungkin kalau misalkan scan-nya mudah, cuman kadang aplikasi bawaannya yang loading. Jadi sekali layarnya tuh untuk satu tarifnya tuh 4.300. Teman bus hingga saat ini melayani perjalanan di empat koridor, yakni berangkat dari Terminal Barakat, Koridor 1 untuk siring 0 km, Koridor 2 untuk Banjarbaru, Koridor 4 untuk Bati-Bati. Sedangkan Koridor 3 melayani pemberangkatan dari Terminal Pal 6 sampai UMB Handil Bakti. Banwa TV Kota Banjarbaru melaporkan. Terima kasih telah menonton!